Intro Dulu penampilannya sanggar hingga di cap playboy Nasib aktor ini kini berubah drastis Pilih hijrah dan hidup bahagia bersama istri yang setia Sebelum hijrah, artis ini kerap kali menuai kontroversi Bagaimana tidak penampilannya yang bertata kerap disebut sanggar oleh publik Tak hanya itu sang aktor juga di cap playboy Lantaran kerap bergonta ganti pasangan Bahkan saat sudah menikah, sang aktor juga berulang kali dikabarkan berselingkuh Aktor tersebut tak lain adalah Gary Ishak Gary Ishak dikenal sebagai salah satu aktor dengan penampilan sanggar bertato Dia juga di cap sebagai playboy pada masanya Sebelum menikah, Richard Novisha Gary Ishak diketahui sudah menikah lebih dulu Aktor 48 tahun ini sempat menikah dengan seorang wanita bernama Sabrina R. Bonita Sayang, 9 tahun menikah Gary dan Sabrina bercerai Lantaran adanya orang ketiga Gary disebut berselingkuh dengan Kartika yang tak lain teman dari istrinya sendiri Dua tahun mendudak, Gary Ishak akhirnya terlihat cinlok alias cinta lokasi dengan artis Richa Novisha Dilansir dari tribunewsmaker.com Saat dekat dengan Gary Ishak, Richa salah itu tengah berada di puncak karir Hingga akhirnya Gary memutuskan menikahi Richa secara diam-diam pada tahun 2000 silam Namun, penyakit lama Gary Ishak rupanya belum sembuh juga Belum genap setahun, Gary dikabarkan dekat Dengan wanita lain Padahal saat itu Richa tengah mengandung buah cinta mereka berdua Meratakan rumah tangga Gary dan Richa ini pun turut menyeret nama Poppy Isela Di sebuah situs jejaring sosial Tempat beredar di mana Poppy mendaratkan ciumannya di pipi Gary Disinyalir foto ini diambil ketika multah Poppy pada 26 Desember 2009 Namun, kabar tak sedap itu akhirnya tak terbukti Dan Richa memilih menunda perceraian demi anak dalam kandungannya Pada April 2010, pasangan ini kembali mendapatkan cobaan berat Seorang wanita bernama Ima Risma mengaku telah dihamili oleh Gary Ishak Ia pun meminta pertanggung jawaban Gary atas anak bernama Rabia Putri Syah Yang saat itu berusia 2 tahun Ia meminta agar anak tersebut diakui Gary dan masuk dalam akta keluarga Peristiwa ini tentu saja membuat Richa goyah sebagai istri Namun, selesai proses hukum Richa akhirnya berbesar hati Untuk menerima anak hasil hubungan suaminya dengan wanita tersebut Gary yang kala itu juga sempat menyerah dan ingin bercerai Akhirnya memilih mengurungkan niatnya Ia tersadar setelah mendapatkan nasihat keras dari sang ibunda Bak tersadar, Gary pun langsung mendatangi sang istri dan meminta maaf untuk semua kesalahannya Setelah lulus dari ujian perselingkuhan, Richa pun kembali diuji saat Gary Ishak Diponis penyakit liver dan hepatitis C pada Juni 2021 lalu Bahkan saat itu Gary sempat koma dan membuat Richa Novi Ishak takut setengah mati Kala itu Richa juga mencoba memberikan dukungan lewat bisikan di telinga Gary yang tak sadarkan diri Hingga akhirnya kesabaran dan kesetiaan Richa pun berbuah manis Kesehatan Gary berangsur-angsur membaik Bahkan kini Gary dan Richa berhasil menjalani 12 tahun pernikahan mereka Pasangan beda 11 tahun ini pun terlihat semakin romantis Tak jarang Gary menuliskan kalimat romantis dan mengharukan untuk sosok Richa Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye